Intro Assalamualaikum Hai Mam Jumpa lagi di Diary Siska Di video kali ini Aku lagi buat sempol tahu nih Mam Ini rasanya enak banget Terus bahan-bahannya murah Dan cara buatnya mudah Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda lonceng ya Langkah pertama Yaitu kita masukkan 4 buah tahu Ukuran besar Lalu kita ancur-ancurkan seperti ini ya Mam Hingga halus Setelah tahunya halus Kita tuangkan 7 sendok makan Tepung tapioca atau tepung sagu Kemudian kita tuangkan juga 7 sendok makan tepung terigu Selanjutnya aku masukkan daun bawang yang sudah diiris Lanjut aku masukkan juga 1 butir telur Dan aku masukkan 2 sendok makan bawang putih yang telah dihaluskan Setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh lada bubuk Selanjutnya kita aduk-aduk Hingga semuanya tercampur merata Aku tambahkan sedikit air ya Mam Lanjut kita aduk-aduk kembali Hingga adonan kita benar-benar tercampur secara merata Sekarang adonan kita sudah siap Saatnya kita bentuk Ini aku menggunakan tusuk sate ya Mam Langsung aja kita ambil sedikit bahan Ini aku menggunakan sarung tangan plastik Ya sudah aku oles dengan minyak goreng Lanjut kita bentuk-bentuk ya Mam Kita lakukan hingga semua adonan habis ya Mam Oh iya Untuk bahan-bahannya Bakal aku tulis di description box ya Jadi kalian langsung cek aja Sampai jumpa Sekarang waktunya kita merebus sempolnya mam Ini aku udah nyiapin air ya mam Sudah mendidih Langsung aku masukkan satu persatu Setelah masuk semua Langsung aja aku tutup pancingnya Kita tunggu sampai matang ya mam Nah kalau sudah mengambang seperti ini Tandanya sudah matang Langsung kita angkat Dan kita tiriskan Nah ini dia mam Sempolnya udah selesai kita rebus Ini bakal kita goreng Tapi aku mau mecahkan Sebutir telur Untuk bahan celupannya ya mam Langsung aja kita pecahkan Dan kita kocok-kocok seperti ini Nggak perlu ditambah garam lagi ya mam Karena sempol kita sudah asin dan gurih Langsung aja kita celup-celup Aku udah siapkan teflon Langsung aja aku tuangkan minyaknya Ini aku panaskan dulu minyaknya Sampai panas seperti ini mam Baru kita masukkan sempolnya Masukkan satu persatu Kita masak dengan api besar ya mam Biar telurnya itu mengembang Terus ini nggak perlu lama ya mam Yang penting telurnya itu udah matang Udah siap diangkat Karena sempol kita sudah matang Saat direbus tadi Kalau warnanya sudah kuning keemasan begini Waktunya kita angkat ya mam Kita angkat dan tiriskan Sempol tahu kita udah matang nih mam Ini rasanya enak banget Apalagi kalau dicocok dengan Sos sambal dan mayonis Ini juga bisa jadi ide usaha Halo mam Kita jual dengan harga seribuan Pasti dijamin untung 100% Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton video ini